Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Hai Sob Lovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Panderpeken dan Rangga Asob tentunya Nah sahabat yang mana dikabar terbaru kali ini Terungkap alasan buku warian seorang istri ditamatkan Sinemart siapkan proyek baru untuk Haiko dan Rangga Asob Bintangi Nah sahabat semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo apa kabarnya kalian semua Para penggemar Hai Sob Lovers dimanapun kalian berada Informasi terbaru yang akan Mimin bahas kali ini Nah sahabat seperti yang kita ketahui bersama Bahwasanya sinetron yang dibintangi oleh Joy Abbas Jackson Dan cinta brian ini tentunya memiliki penurunan yang sangat drastis Dilansir dari akun Instagram Salah satu sinemart yang tentunya memberitahu kepada kita semua Bahwasanya sinetron yang dibintangi oleh Rangga Asob Buku harian seorang istri akan segera tamat dalam waktu dekat ini Hal ini dilansir melalui info TV Yang mana info terkini SJTP tamatkan sinetron buku harian seorang istri dalam waktu dekat ini Digadang-gadang sinetron yang dibintangi oleh Joy Abbas Jackson Dan cinta brian ini Ya meskipun sudah lama mengundara sampai lebih dari 794 episode Sinetron buku harian seorang istri yang tayang perdana Pada 12 Januari 2021 silam Sinetron yang dibintangi oleh Joy Abbas Jackson Sinetron dan cinta brian rupanya akan mengakhiri penayangannya Atau tamat dalam waktu dekat ini Hadir sinetron terbaru yakni takdir cinta yang kupilih Yang bakal rencana tayang di slot BHSI Nah sahabat nampaknya rencana sinemart Yang selalu menggulung sinetron yang nampaknya sudah Tidak memiliki banyak respon serta banyak sekali peminatnya Sinemart memutuskan untuk segera menamatkan sinetron tersebut Ya nampaknya sinemart belum menemukan sinetron yang cocok untuk membuat SCTP nampaknya selalu di nomor 1 ya Akan tetapi melihat kabar yang tengah beredar Bahwasannya pihak SCTP sendiri akan memberikan beberapa hal yang tidak kita ketahui Salah satunya sinetron yang terlebih dahulu tamat akan diberikan waktu dan juga Diberikan waktu untuk segera tayang kembali di season kedua Seperti halnya sinetron yang pernah tayang beberapa waktu lalu Yaitu dari jendela SME, SMP, RRG, Samudera Cinta, Suster L, dan Cinta Suci Yang nampaknya mengalami beberapa penurunan ya sahabat Beberapa waktu lalu yang harus ditamatkan begitu saja Dan tetapi seperti yang kita lihat disini Sinetron yang masih banyak peminatnya yakni sinetron dari jendela SMP, Samudera Cinta, dan juga RRG Terlihat dari beberapa hal disini ada voting yang mempertunjukkan Bahwasannya sinetron, Samudera Cinta mengalami penaikan ya Berarti hal tersebut Sinetron, Samudera Cinta berhak ya untuk tayang kembali di season kedua Dan juga dibintangi oleh Haiko serta Rangga Azop Kalau sahabat seperti yang kita lihat disini Bahwasannya banyak sekali para penggemar Haizop Yang menginginkan agar Sinemart memiliki Kelonggaran untuk memberi kesempatan Haiko dan Rangga Azop membintangi sinetron nantinya Setelah sinetron, Samudera Cinta tamat Kita lihat disini bahwasannya Haiko dan Rangga Azop masih belum mendapatkan projek lagi Entah apa yang ada di benak Sinemart Pastinya kita semua memikirkan bahwasannya Haiko dan Rangga Azop lah yang pantas Untuk membintangi sinetron serial Sinemart Hal itu juga diungkapkan melalui beberapa akun PANBES bahwasannya Haiko serta Rangga Azop memiliki segudang prestasi yang mereka torehkan di dunia hiburan tanah air Dan mereka layak untuk mendapatkan apresiasi dalam bentuk sinetron terbaru Nah sahabat terlihat disini bahwasannya Sinemart Sudah menyiapkan projek terbaru untuk Haiko dan Rangga Azop pintangi Terlihat beberapa waktu lalu Penulis Sinemart yakni Kak Andi sendiri Yang sudah mempersiapkan sinetron untuk Haiko dan Rangga Azop Yang akan segera diproduksi dalam waktu dekat ini Kak Andi selaku yang menemani Sinemart Dan juga selalu menyuguhkan beberapa alur-alur cerita dari Sinemart Dan juga sinetron-sinetron terpilih HGTP Sudah menyiapkan 10 episode Berdana untuk Haiko dan Rangga Azop Setelah belum melakukan syuting Hal ini berarti ada kesempatan untuk melihat Haiko dan Rangga Azop Hadir kembali di TV Dan juga menyuguhkan cerita-cerita yang menarik lagi untuk kita saksikan ya Nah sahabat Haizopers Mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax